Anne of Clues dikenal juga sebagai ikan lele pertama dalam sejarah. Catatan sejarah mengatakan bahwa Henry kedelapan jatuh cinta dengan potret Anne of Clues yang bagus. Tetapi ketika melihat Anne of Clues di dunia nyata, Raja Henry benar-benar menolaknya. Anne digambarkan memiliki tubuh yang jangkung dengan rambut pirangnya. Wajahnya yang terlalu serius membuatnya terlihat lebih tua dari umurnya yang masih 24 tahun. Mungkin muncul pertanyaan, jika Henry benar-benar sangat tidak menyukai Anne, kenapa dia tidak mengatakannya dan segera membatalkan pernikahannya? Jelas-jelas ia adalah seorang raja dan dapat dengan mudah melakukannya. Namun, tentu saja jika ia melakukannya, akan ada sekutu yang sakit hati, yaitu pihak keluarga Anne. Aliansi dengan House of Clues adalah langkah yang ditujukan untuk memberikan Henry dukungan politik dan kekuasaan yang ia dembakan di Eropa. Henry perlu membentuk aliansi untuk meredakan isolasi politiknya setelah rekonsiliasi Charles V, Kaiser Romawi Suci, dan Francis I, Raja Perancis. Kedua pria tersebut bersumpah untuk tidak bersekutu dengan Henry dan Paus Paulus ketiga mendesak mereka untuk menyerang Inggris. Clues adalah bagian dari konfederasi negara-negara Jerman yang memiliki masalah politik dan agama sendiri dengan Kaiser dan Paus, dan cenderung menuju kemerdekaan dan reformasi. Meskipun adipati Julius Clues saat itu, ayah Anne bukanlah seorang protestan, dia telah mengusir otoritas kepausan dari wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, aliansi dengan Clues akan memberikan dorongan besar bagi reformasi di Inggris. Dan karena alasan inilah, Menteri Utama Henry, Thomas Cromwell, memperjuangkannya dengan sangat antusias. Anne adalah bagian dari kesepakatan aliansi yang negosiasinya diperpanjang dari Maret hingga Oktober tahun 1539. Ia juga membutuhkan cadangan untuk pewarisnya, maheran Edward. Dari sini terlihat jelas bahwa pernikahan Henry dengan Anne of Clives adalah sebuah pernikahan politik. Pada bulan Maret tahun 1539, Henry akhirnya setuju bahwa negosiasi dapat dimulai. Cromwell dengan cepat menyampaikan aporan tentang kecantikan Anne meyakinkan kedaulatannya. Setiap pria memuji kecantikan wanita yang sama, baik dari segi wajah maupun seluruh tubuhnya. Dia mengungguli bangsawan wanita seperti matahari keemasan yang mengungguli bulan berak. Namun Henry tidak mau mengambil resiko. Dia mengirim pelukis potret terkenal, Hans Holbein, ke Clives sehingga dia bisa melihat apa yang sebenarnya. Henry memerintahkan pelukis tersebut untuk melukis Anne dan Amelia, saudara perempuan Anne yang juga diinginkan Raja Henry. Ini bertujuan untuk memutuskan mana yang paling disukainya. Henry meminta pelukis melukis dengan akurat dan tanpa melebih-lebihkan mereka, karena Henry menginginkan seorang ratu yang cantik. Seperti wanita Jerman yang sederhana, baik Anne maupun Amelia menutup wajah mereka dengan kerudung. Sang pelukis harus membujuk untuk masuk dan mendapatkan kepercayaan mereka, sebelum Anne dan saudara perempuannya menampakkan wajah mereka. Ketika Hans Holbein kembali, Henry melihat potret kedua wanita tersebut dan jelas Henry lebih memilih Anne daripada Amelia. Layaknya kencan online yang banyak ditemui di masa ini, bahwa tidak semuanya dapat dilihat melalui potret saja. Ketika pertama kali bertemu dengan Anne secara langsung, Henry sangat mengeluh dengan penampilan Anne yang sangat buruk. Berbeda dengan tiga istri pertama Henry yang bertubuh mungil, Anne memiliki tubuh yang tinggi, berperawakan besar, dan berpenampilan kuat. Wajahnya didominasi oleh hidung besar yang dengan cerdik disamarkan oleh sudut potret Holbein, dan kulitnya berlubang bekas cacar. Ia tidak hanya menyalahkan sang pelukis, tetapi juga menyalahkan menteri utamanya, Thomas Cromwell, yang mendesaknya untuk menikahi Anne of Cliffs. Henry berseru bahwa ia tidak seadil seperti yang diberitakan. Meskipun Henry terlihat sangat tidak menyukainya, namun rencana pernikahan kerajaan telah dilaksanakan dan tidak dapat dihentikan. Anne of Cliffs dikenal sebagai ratu yang ditolak Henry, tetapi sejarawan modern memiliki alasan yang lebih masuk akal mengenai penolakannya yang mengerikan. Anne meninggalkan Cliffs pada 26 November tahun 1539 dan melakukan perjalanan darat. Saat itu musim dingin dan perjalanan lambat melalui Anwarburn, Bruce, dan Dunkirk. Dia mencapai wilayah Inggris, Calai, pada 11 Desember. Cuaca buruk membuatnya bertahan di sana selama 16 hari, tetapi akhirnya dia menyeberangi Sladover pada tanggal 27 Desember. Saat itu adalah musim dingin yang ekstrim, dan ini adalah pertama kalinya Anne ke Inggris, di mana dia juga tidak bisa berbahasa Inggris. Anne beristirahat selama beberapa jam di kastil baru di Dill, di Kent. Sebuah benteng yang belum selesai dengan ruangan-ruangan yang hampir tidak jocok untuk jalan ratu. Anne berangkat ke Canterbury pada suatu pagi musim dingin yang penuh badai pada tanggal 29 Desember. Di sana, dia tinggal di penginapan mantan kepala biara, di biara St. Augustine, yang diadaptasi Henry sebagai istana dengan kamar baru untuk jalan ratunya. Anne melakukan perjalanan di sepanjang jalan Romawikun menuju Sittingbourne pada tanggal 30 Desember, kemudian ke Rochester keesokan harinya. Dia berharap untuk bertemu calon suaminya di Greenwich, tetapi Henry malah melakukan kunjungan kejutan di kastil Rochester dengan menyamar. Secara tiba-tiba, segerombolan orang yang terdiri dari lima orang bertopeng dipimpin orang asing tua dengan tubuh kekar memasuki ruangannya yang mengubah semuanya menjadi sangat buruk. Jelas bahwa pemimpin orang asing tersebut adalah Henry yang menyamar. Ia ingin mendekati dan melihat calon pengantinnya, lalu memeluhnya dan menciumnya. Anne yang lugu tidak terbiasa dengan perilaku seperti itu, sehingga ia mendorong Henry. Sebenarnya, ini adalah tradisi kesatria bertemu tunangannya, dengan menyamar bertujuan untuk menunjukkan cinta sejati, karena calon pengantin akan melihat melalui penyamaran tersebut dan mengenali kekasihnya. Sementara Anne menjadi sangat khawatir dengan pria asing yang baru saja melejahkannya, ia tidak mengenali bahwa pria tersebut adalah Henry. Henry meninggalkan pertemuan itu dengan marah dan malu. Dia juga siap untuk membalas dendam. Pada 6 Januari 1540, Anne of Clives resmi menikah dengan Raja Henry ke-8 yang umurnya dua kali lipat lebih tua darinya. Ini adalah awal mula pernikahan yang menakutkan. Pada pagi hari setelah acara pernikahan, Anne of Clives menceritakan kepada para wanita, saat akan tidur, Henry mencium keningnya dan menggandeng tangannya, lalu mengucapkan selamat malam. Sedangkan di pagi hari, Henry kembali menciumnya dan mengucapkan selamat tinggal, sebelum ia melakukan aktivitasnya. Anne berpikir bahwa cuman inilah yang menyempurnakan pernikahan mereka. Namun berbalik dengan Henry, ia mengeluhkan hal-hal yang memalukan. Selain Henry yang tidak menyukai penampilan Anne of Clives, dia mengeluhkan sifatnya yang jahat dan bau badannya yang tidak sengaja ia hirup di saat-saat yang paling tidak tepat. Segalanya berubah menjadi lebih buruk ketika dia mempertanyakan perihal keperawanan. Karena Henry benar-benar ingin menyingkirkannya, ia membuat rencana yang jahat. Anne menulis surat kepada keluarganya meyakinkan bahwa dia sangat bahagia dengan suaminya. Sementara itu, Henry memastikan bahwa dia tampil di depan umum bersama ratu barunya sesering yang dia harapkan. Ada alasan lain mengapa Henry sangat ingin menyingkirkan istri keempatnya. Pada musim semi tahun 1540, dia jatuh cinta pada Catherine Howard, seorang dayang muda cantik di rumah istrinya. Pada 16 Mei, ketidakpuasan Henry sudah diketahui dan dia sudah mendekati Catherine Howard. Anne telah dijadikan pion dalam pasar pernikahan internasional ketika ia ditunakan dengan Francis, poaris kadipatan Lorraine, pada tahun 1527. Hal ini tidak menghasilkan apa-apa sehingga ia bebas menikah. Henry membuka persidangan besar-besaran untuk mengakhiri pernikahannya dengan Anne. Tentu saja, ia berusaha agar namanya tetap baik. Henry melontarkan alasan bahwa ia belum pernah tidur dengan Anne atau melakukan persatuan. Namun ia tidak ingin orang-orang menilainya sebagai penderita impoten. Sehingga, Henry mendatangkan dokter sebagai saksi bahwa Henry tidak impoten dan perpisahan tersebut murni karena adanya masalah dalam pernikahan. Pada tanggal 24 Juni, Anne meninggalkan pengadilan dan 5 hari kemudian, penyelidikan resmi terhadap pernikahan tersebut dimulai. Yang akhirnya memutuskan bahwa Anne tidak bebas untuk menikah karena tidak ada bukti yang meyakinkan tentang berakhirnya pertunangannya dengan Francis dari Lorraine. Pernikahan itu dibatalkan pada 11 Juli, Anne menulis surat penyerahan kepada Raja, mengacu kepada kehidupan yang mulia bersih dan murni bersamaku, dan menawarkan dirinya sebagai hamba yang paling rendah hati. Anne akan diberi imbalan yang berlimpah atas kepatuhannya. Dia diberi kepemilikan Istana Reichman dan Bletchley Manor seumur hidup, bersama dengan pendapatan tahunan yang cukup besar. Hal ini semakin diperkuat dengan haknya untuk menyimpan semua perhiasan, piring, dan barang-barang kerajaan untuk melengkapi properti barunya. Selain itu, ia harus diberi status tinggi sebagai saudara perempuan raja, yang diutamakan atas semua rakyatnya, Henry kemudian memberinya beberapa rumah tambahan, termasuk Castile Haver, bekas rumah Anne Boleyn. Ini akan menjadi tempat tinggal utamanya, dan dia tinggal dengan sangat nyaman di sana. Hal ini menunjukkan kekuatan karakter Anne yang membuatnya mampu menerima dan beradaptasi dengan kehidupan barunya dengan bermartabat. Segera setelah perpisah dengan Anne of Clives, Henry mencari istri selanjutnya, yaitu Catherine Howard. Ia menikah hanya beberapa minggu setelah perpisahannya dengan Anne of Clives. Meskipun pernikahannya hanya bertahan 6 bulan, dia tetap berhubungan baik dengan Henry, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian karena ditolak dengan cara yang begitu memalukan. Anne sering berkunjung ke pengadilan dan juga menerima beberapa kunjungan dari mantan suaminya. Pasangan ini telah bertukar hadiah tahun baru pada tahun 1542, namun Raja tidak memberikan indikasi ingin menghidupkan kembali pernikahan mereka. Anne tetap di Inggris selama sisa hidupnya. Hidup lebih lama dari suaminya yang meninggal pada tahun 1547 dan digantikan oleh Edward, putranya yang berusia 9 tahun. Aksesi Edward mendorong penurunan status Anne. Dewan Raja yang baru memandangnya sebagai orang yang tidak relevan, apalagi mengurang sumber daya mereka, dan menyita dua rumah bangsawan yang diberikan Henry kepadanya. Anne yang selalu pragmatis memutuskan untuk memanfaatkan sisa hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dia mendirikan rumahnya di Aver sebagai pusat sosial yang ramai, semacam miniatur istana, di mana dia dapat menerima tamu terhormat dari seluruh kerajaan, terutama putri Elizabeth yang menyayanginya. Melalui tamu-tamu ini, dia terus mengetahui kejadian-kejadian di istana. Anne juga hidup lebih lama dari putra Henry, Edward, yang meninggal setelah 6 tahun bertahta. Ia digantikan oleh kakak tirinya, Mary, yang masih berhubungan baik dengan Anne. Dia dan Elizabeth diberi tempat terhormat pada penempatan Mary yang mewah. Kedua wanita itu berbagi kereta terbuka yang dilapisi dengan blue drum merah tua dan kain perak. Anne dan putri tirinya yang lebih muda juga diberi kaun baru yang terbuat dari bahan perak yang sama kayanya. Dan dalam proses menuju Westminster Abbey, mereka berjalan bersama tepat di belakang Ratu Baru. Namun baik Anne maupun Elizabeth tidak akan lama menikmati kemurahan hati Mary. Pandangan agama mereka yang reformis membuat mereka berselisih dengan resim katolik konservatif yang baru. Dan dengan segera muncul rumor bahwa kedua wanita tersebut berkonspirasi melawan Ratu. Hal ini hampir pasti tidak benar. Anne terlalu bijaksana untuk mengambil resiko tersebut dan tidak mempunyai dendam terhadap Mary. Untungnya, Mary masih memiliki cukup kasih sayang sebelumnya sehingga Anne tidak bertindak melawannya. Dengan kebijaksanaan yang khas, Anne meninggalkan pengadilan segera setelah aksesi Mary untuk memutuskan menjalani hari-harinya dengan tenang di Hever dan Chelsea, rumah bangsawan lain yang ditinggalkan oleh Henry. Saat tinggal di sana, Anne meninggal pada tanggal 16 Juli tahun 1557 karena sakit. Meskipun usianya baru 41 tahun, ia telah hidup lebih lama dari kelima istri Henry ke delapan lainnya dan memiliki akhir yang lebih membahagiakan dibandingkan istri-istri lainnya. Bahkan putri-tirinya yang dogmatis, Mary, yang mengirim ratusan reformis ke dalam api, sangat menghargai Anne sehingga dia memerintahkan kemegahan dan upacara pemakaman kerajaan di Westminster Abbey. Terima kasih telah menonton!